Pemirsa Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh masyarakat yang hendak mudik untuk segera mendapatkan vaksin booster. Selain sebagai pencegahan menyebarnya kembali COVID-19, vaksinasi juga mendukung upaya pemerintah yang kini sedang memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pemerintah mempredisi pada tahun ini akan terdapat 123 juta orang yang mudik atau naik hingga 45 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 86 juta orang. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman untuk melakukan vaksinasi dosis booster atau penguat. Menurut Kepala Negara, vaksin booster menjadi kunci utama kuatnya imunitas masyarakat di tengah lonjakan jumlah pemudi. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua dari seru survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5 persen. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Di Indonesia memang terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Namun, kasus harian di Indonesia tidak lagi melebihi batas tidak aman dari standar badan kesehatan dunia WHO, yakni di angka 600-900 dari ketetapan WHO sekitar 8.000. Sampai jumpa di video selanjutnya.